Polisi berhasil menangkap pelaku tawuran yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Kejadian tawuran tersebut pada hari Sabtu 8 Juni 2024, sekitar jam 3 sore, di Jalan Kamal Raya, Kalidres. Korban meninggal akibat dipukul menggunakan kayu balok berupa kaso di bagian kepala korban oleh pelaku diberinisial DMS, 18 tahun. Setelah kejadian tersebut pelaku DMS sempat melarikan diri. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku akan dikenakan pasal 80 ayat 3 nomor 17 tahun 2012, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2000, tentang perlindungan kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kalidres, Jakarta, FNDIS, melaporkan. Di tengah korban memutar balik dan ngebut ke arah tersangka. Seperti mau kabur tersangka lalu memukul korban dengan menggunakan kayu balok. Tidak bangun karena mengalami luka di kepala. Kemudian korban ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit RKR Sudai Cengkare. Pelaku bernama DMS, umur 18 tahun. Diketahui melarikan diri ke Jawa Tengah. Berhasil kami tangkap di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.